Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah summa Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar Alhamdulillahirobbilalamin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Alhamdulillah segala pujihannya milik Allah pagi ini kita masih diizinkan untuk bisa menghirup udara dunia tapi besok belum tentu kita masih ada salawat serta salam tercerah limpah kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW semoga kita ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di kalah harta tahta dan keluarga kita tidak lagi mampu menjadi penolong kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah hari ini Masya Allah spesial banget buat saya dan kita semuanya kita kehadiran guru kehidupan ya jadi guru itu banyak ya saya Ibu bilang Bapak bilang adalah Ustadz guru sebenarnya guru itu bukan hanya Ustadz bahkan dari penyu pun kita bisa belajar dari penyu kita belajar yang namanya tawakal lihat penyu Bapak Ibu penyu itu telurnya banyak apa dikit banyak bertelurnya kapan Hai malam telurnya diapain Hai ditutup ada yang tahu nggak ada yang tahu terus diapain Hai ditinggal terus gimana kalau netas nggak kenal dong dengan ayah ibunya apa kata ibunya penyu aku serahkan semuanya hanya kepadamu ya Allah karena aku pun dulu berasal darimu dan anak-anakku pun akan kembali kepadamu belajar dari penyu belajar dari akar lihat hebat ya Mas Dimas wih keren ganteng soleh itu bunganya itu buahnya tapi ada akar yang nggak kelihatan siapa akarnya istri Hai istri dibalik suami hebat ada istri yang hebat itu otomatis ya Jadi kalau ibu misalnya lihat ada orang di luar sana wih keren hebat jangan salut kenapa yang kelihatan bunganya buahnya daunnya batangnya ada akar yang nggak kelihatan nyumput kelihatannya nggak ada jasanya padahal tanpa akar ada ada bunga ada buah nggak ada saya pun bisa berdiri seperti ini yang mensupport saya full adalah istri dan Alhamdulillah istri saya mohon maaf tidak bisa hadir ke sini jadi kita hari ini kedatangan tamu spesial saking spesialnya saya nggak jadi narasumber hari ini saya jadi host ya jadi host Kenapa karena guru kita hari ini bukan Fatih Karim guru kita Mas Dimas Seto dan Badini Masya Allah kenapa saya bilang begitu ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah mending malah pilih mantan Ustadz atau mantan pemabok mantan pemabok mantan Ustadz berarti apa suul khotimah awalnya baik ujungnya bengkok mantan bukan pemabok dulunya mabok dulunya kafir dulunya ateis akhirnya Ustadz jadi ulama jadi inspirasi Masya Allah saya bilang sama Mas Dimas di WA Mas mudah-mudahan setiap apa yang antum dan istri sampaikan dan itu menjadi inspirasi buat yang lain itu akan mengalirkan pahala abadi selamanya insya Allah ya Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama dua tokoh yang biasanya Bapak Ibu ngeliatnya di TV biasanya ngeliatnya sinetron tapi sekarang sudah berubah ngeliatnya di pengajian beliau berserta teman-teman artis mendirikan yang namanya musyawaroh luar biasa ya muda sakina mawadah warohma sebuah forum komunitas untuk mempertahankan hijrah mereka nah maka pada pagi hari ini kita akan nanti bertanya ibu-ibu bapak-bapak juga siapkan pertanyaan tapi pertanyaannya yang umum ya pertanyaannya jangan pertanyaan yang khusus ya Mas Dimas kan sekarang lagi rame poligami apakah Mas Dimas berencana nggak usah ditanyain itu nanti masuk lambeturah ibu ya nanti jadi rame ibu-ibu juga nanya Ustadz Fatih masa Ustadz Fatih nggak nyusul AA dan yang lainnya nggak usah ditanyain ya nanti aja liat buktinya ya Insya Allah baik ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah pada pagi hari ini kita akan bicara tentang Indonesia dan Al-Quran Bapak ibu tahu berapa luas Indonesia pernah tinggal di Indonesia pernah berapa luasnya Indonesia 2 juta kilometer berapa 2 juta kilometer 2 juta kilometer itu luasnya Indonesia berapa luasnya Madinah Hai pernah umroh pernah yang belum saya doakan paling lambat tahun depan umroh sekeluarga amin ya sebelum ajalnya datang umroh insyaallah amin ya nanti mau umroh juga ada Abu Adam travel di bawah ya bareng mbak Dini dan Mas Dimas saya juga berangkat umroh sama Jana travel nanti bulan Maret berangkat bareng-bareng ya Insyaallah ya kita doakan saya ingin cerita Madinah itu kecil lebih besar BSD dari Madinah tapi Bapak ibu tahu karena Madinah yang kecil itu Madinah mampu mengalahkan Bizantium Konstantinopel Roma dan Persia tahu berapa luasnya Persia Hai 7,4 juta kilometer Indonesia berapa Hai 2 juta berarti 7,4 berapa kali lipatnya Hai hampir 4 kali lipat Indonesia 2 juta 2 juta 2 juta 2 juta 2 juta tahu nggak Bapak ibu Persia yang luar biasa besar seperti itu sekarang semua wilayahnya masuk Islam Hai kenapa belum dijawab Roma Italia Perancis seluruh wilayah Roma itu luasnya lima juta kilometer berapa luasnya lima juta kilometer hampir semua wilayah bagian besarnya Romawi termasuk Istanbul Turki kemarin Mas Dimas sudah ke Istanbul ya Ustadz Felik coba lihat itu ibu kotanya Roma Timur jadi Roma itu ada Roma Barat ada Roma Timur semua sudah takluk dengan Islam pertanyaannya apa yang bisa membuat orang itu hebat seperti itu Hai ternyata rahasianya Al-Quran siapa saja yang dekat dengan Quran berubah siapa saja yang dekat dengan Quran mulia Muhammad SAW diantara semua Nabi Nabi mulia termulia siapa Muhammad Muhammad SAW diantara miliaran malaikat Ibu tahu malaikat itu jumlahnya miliaran ya malaikat termulia siapa Jibril kenapa Jibril malaikat termulia Hai karena menyampaikan Al-Quran dan kenapa Mekah dan Madinah menjadi negara termulia diantara seluruh negara karena negara itu diturunkan Al-Quran Ibu punten siapa orang orang tua siswa tadi yang hafal 30 Juz saya pingin kenalan Allahu Akbar walillahilhamta barakallah Bu Hai betapa bangganya Bu nanti dia maka makaikan mahkota cahaya buat Ibu di surga ya Allah Robby 30 Juz usia berapa Ibu baru baru-baru tiga Juz Alhamdulillah tiga Juz kita berapa Juz Mas malu kita Allahu Akbar yang satu lagi orang tua siswanya Masya Allah saya pingin kenal Allahu Akbar mudah-mudahan Allah jaga istiqomahnya ya Bu tiga Juz ya luar biasa anak-anak Indonesia sekarang sudah mulai menghafal Quran hobinya dekat dengan Quran maka Indonesia juga siap-siap menjadi negara mulia kenapa karena dekat-dekat sama Quran baik Ibu-ibu pada pagi hari ini saya akan coba pingin tahu Hai Mas Dimas sama Mbak Dini kenapa awalnya bisa memilih untuk rajin ikut kajian kan sibuk ada syuting ada iklan jadwal sabrek ketemu orang ya bisnis macem-macem tapi kenapa ya kok sekarang malah ketemunya tempat pengajian ketemunya tempat pengajian saya pingin tanya sama Mas Dimas kira-kira apa yang buat Mas itu kok jadi trigger pertama kali itu mau ngaji apa yang buat Mas mau kan ngaji ngaji itu nanti takut dong ini jadi haram ini jadi haram ini jadi haram nah sekarang malah beliau itu bukan hanya ngaji kemarin saya WA Ustadz Afwan saya di lombok bantu teman-teman nyalurkan bantuan Masya Allah saya WA lagi Mas bisa ketemu Ustadz saya lagi di Palu Allah Allah pertanyaan saya apa yang merubah hantum semuanya insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sadina Muhammad wa alaih sadina Muhammad rabbi srohli saudri waziri amri walau lukhde dan milisani yafkaukoli terima kasih Ustadz atas kesempatannya sama sekolah Safana Islamic School ya Masya Allah jujur aku baru tahu ada sekolah ini yang sangat luar biasa padahal sama-sama warga Tangerang ya makasih juga pada ibu-ibu semua yang hadir di sini memberikan kesempatan bagi aku sama istri yang jujur kita berdua duduk sini sebetulnya malu kita ini manusia-manusia minim ilmu banyak dosa tapi kita dapat kesempatan di sini yang dianggap bisa ada sedikit ilmu yang bermanfaat yang bisa disampaikan ya Stad ya tadi kalau ditanya kenapa kita memilih untuk sering kekajian ya Stad ya sedikit bercerita beberapa bulan yang lalu Ustadz Fatih sempat datang ke rumah ya Stad minta kita untuk sharing untuk masalah perjalanan hidup kita berdua nggak bisa dipungkiri kita memang besar di dunia entertainment saya dikenal di masyarakat karena saya di dunia entertainment begitu juga istri saya yang bisa bisa dibilang dunia entertainment itu apa ya kita memulainya itu memang itu baik tapi jalan yang dijalankan yang baik itu ternyata di dalamnya juga banyak dosa di dalamnya dan proses demi waktu saya menyadari kalau itu mem sebuah kesalahan sebuah dosa karena kayak saya kurang amanah saya terlalu melihat gemerlap dengan popularitas apa gampangnya mendapatkan uang dikagumi orang yang justru dibalik itu sebetulnya apa ya malu Stad sebetulnya karena kita nggak pantas lah untuk dilihat dibanggakan orang dengan karya-karya sebetulnya memang sebagian ada karya-karya yang baik tapi kita dikenal orang dengan karya-karya sebetulnya di dalam itu banyak penuh dengan dosa sebetulnya Nah setelah saya menikah dengan istri saya menikah dengan istri sudah jalan 9 tahun doakan mudah-mudahan cepat di karunia anak dan doakan ya ibu-ibu ya itu cobaan yang memang kita lagi disuruh bersabar sama Allah dari situ juga langkah kita untuk semakin yakin untuk berdekatkan sama Allah kita selalu berpositif thinking kita saya yakin semua itu pasti ada hikmahnya dan Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kesanggupan kita berdua nah balik lagi ke masalah kajian saya bicara sama istri Islam itu pasti bangkit Stad ada atau tidak adanya kita disini tapi pertanyaannya apakah kita menjadi bagian dalam kebangkitan Islam itu kalau saya sama istri saya pengen ada andil di dalamnya andil masing-masing orang pasti dengan posisi yang berbeda-beda saya melihat dengan popularitas kita justru nya langkahnya lebih gampang untuk kita menyebarkan kebaikan kalau sekarang gak bisa dipungkiri media sosial sudah merajalela gimana caranya kita mempergunakan popularitas kita dan Instagram atau media media sosial lain itu untuk kepentingan dakwah salah satunya dengan kajian nah kalau bicara masalah kajian musawarah itu sedikit bercerita gak bapak Stad kajian musawarah yang kita bangun teman-teman bangun itu sebetulnya berdiri dari tahun 2012 Stad awal mulanya memang persamaan niat dari teman-teman yang ingin menjalin silaturahmi tapi kita tidak hanya berkumpul di mal atau arisan yang tidak ada kebaikannya tapi kita pengen ada suatu kajian ilmu ada ilmu yang bermanfaat Alhamdulillah saya dapat support dari istri kata istri ayo sudah laku jalankan saja sama Mas Dude Harlino dari situ kita mulai kajian dari rumah ke rumah Stad sampai pakai akhirnya kita memang targetnya teman-teman pekerja seni kenapa pekerja-pekerja seni karena sesuai dengan amanah dari guru-guru kita juga teman-teman pekerja seni itu kalau mempunyai niat yang sama dan memang niatnya untuk kebaikan itu dampak kemasyarakatnya sangat luas Bu karena mereka punya ibaratnya lingkup daerah dawah tersendiri mereka sangat berpengaruh besar pada sosial dunia sosialnya sekitarnya nah dari situ memang target kita teman-teman pekerja seni kita bukan merasa orang yang sudah sangat berimu kita bilangnya sama-sama belajar saling mendekatkan karena kalau bisa dibilangkan yang diterkam itu ibaratnya yang sendiri ya Stad ya kalau kita berkumpul bersama saling mensupport Insya Allah kita di jalannya lebih istiqomah jadi awal mulai dari situ sambil berlanjut sampai sekarang begitu sih Stad ada yang menarik Ibu-Ibu jadi ternyata orang untuk berubah untuk hijrah itu sebenarnya hati kecilnya itu pingin pulang Bu ya jadi jangan dikira orang-orang yang ada di luar sana yang ada tatuknya yang gak pernah sholat itu hati kecilnya gak pingin pulang hijrah itu sebenarnya adalah pulang jadi kita juga sebenarnya rindu untuk pulang bener gak kita mau pulang? bener pulang ke rahmatullah siap? noh katanya rindu mau pulang nah jadi ternyata saya baru tahu nih baru tahu disini malah saya kira kajian musawarah itu baru ternyata udah lama mas? oh dari 2012 artinya prosesnya sudah sudah cukup panjang gitu Masya Allah Alhamdulillah jadi ternyata kenapa mau ikut kajian karena memang hati kecilnya itu rindu sama komunitas rindu sama kebaikan siapa coba? ibu pingin punya suami yang baik? pingin punya anak yang baik? pingin punya kendaraan yang baik? jadi ternyata rindu kebaikan itu fitrah semua orang rindu baik karena aslinya manusia itu baik nah sekarang saya tanya sama Mbak Dini awal hijab itu gimana Mbak? karena bagi perempuan berhijab itu perkara yang cukup menantang apalagi buat Mbak Dini ketika kemudian artis aduh nanti kalau berhijab kontrak-kontrak gimana dong? nanti hilang dong terus kenapa Mbak mau berhijab? nah ini kayaknya banyak yang tahu tentang hijab bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Ustadz sebenarnya kalau mau cerita masalah kenapa akhirnya aku memutuskan untuk berhijab itu panjang banget Ustadz panjang banget bisa nanti waktunya enggak cukup tapi mungkin intinya aja kalau dari dulu memang sebelum menikah Mas Dimas pernah bilang aku seneng banget kalau ngelihat cewek pakai hijab gitu kan oh iya amin aku selalu gitu kan setiap datang kajian atau kita pas lagi bikin kajian musawarah suami aku selalu bilang kamu tuh cantik loh yang kalau pakai jilbab amin didoain aja gitu lah pokoknya selalu aku kayak gitu cuma pada akhirnya nanti Januari besok itu Insya Allah aku 3 tahun berhijab baru 3 tahun terus sebelumnya itu aku baca artikel artikelnya sih sebenarnya agak menyeramkan menurut aku karena kok ada perempuan pakai kain kafan terus judulnya wanita ini taat beribadah tapi tidak bisa masuk surga saat itu aku mikir ya Allah ini aja yang taat beribadah aja gak bisa masuk surga apalagi yang aku notabene kayaknya masih belum belum bener-bener ibadahnya tuh masih belum bisa dibilang 100% gitu kan pas aku baca jadi misalnya aku ada sahabat aku punya temen temen aku bilang Dini kok kamu gak berhijab udahlah hijabin aja dulu hatinya karena aku selalu jawab gitu gitu kok gak berhijab ya hatinya aja lah dulu dihijabin daripada nanti di saat aku berhijab aku masih ada perasaan ini itu ini itu gitu sampai pada akhirnya di saat kita berdua dengan sahabat aku udah meninggal terus pengen ngeliat surga temen aku cerita surga itu indah segala macem pas dipanggil untuk masuk ke dalam surga aku bilang loh kok aku gak bisa ikut iya kamu gak akan bisa ikut itu sama halnya seperti kamu bilang saat itu kamu berhijab cuma bisa lihat dari hatinya ini juga sama halnya dengan surga kamu gak akan pernah bisa ngeliat surga kamu cuma bisa ngerasain di dalam hati kamu tapi kamu gak bisa ngeliat secara langsung itu bener-bener bergejolak banget sama aku ya mungkin sebenernya kalau mas Dimas selalu bilang sama aku hidayah itu selalu ada di lingkungan aku cuma ya terkadang kitanya sendiri memang gak sadar kalau memang hidayah itu udah ada gitu kan memang hidayah itu kan sebenernya kita yang cari itu lumayan bergejolak sampai akhirnya aku tahu dan di samping itu juga aku mikir aku gak mau memperlambat papa aku jalannya ke surga karena papa kan udah meninggal gitu kan pikiran aku ya Allah aku anak durhaka banget kalau misalnya aku menghambat orang tua aku masuk surga karena dosa-dosa anaknya dan aku juga gak mau suami aku nanti juga susah jalannya untuk ke surga karena istrinya tuh masih begini gitu kan istrinya kok jahilia banget ibaratnya seperti itu yaudah saat itu akhirnya aku putuskan untuk berhijab dan semakin aku belajar aku jadi istiklar astaghfirullahaladzim dulu kalau misalnya ditanya kenapa gak pakai hijab aku bilang hatinya dulu berarti aku ditutup dong hatinya sama Allah itu nga'udzubillah min zalik banget jadi aku berpikir ternyata jawaban itu bukan jawaban yang bener saat itu aku jawab gitu kan karena kalau di saat kita udah ditutup hatinya sama Allah itu yang bener-bener jauh banget dari Allah gitu kan ya sebenernya intinya itu karena sebuah artikel dan gak mau menyusah bahkan orang tua dan suami khususnya luar biasa ternyata banyak alasan untuk berhijab dan karena cintanya kepada suami cintanya kepada ayah maka otomatis menggerakkan diri untuk taat ibu-ibu ada gak yang pernah dengar hadis ini coba ya siapa yang punya dua anak perempuan cuma dua anak perempuan ya dua ya oke ini saya bacain hadisnya loh jika kalian kata Nabi SAW dianugerahkan dua anak wanita dan dua-duanya solihah maka orang tuanya tidak akan pernah kena percikan napin neraka merinding saya percikan aja gak kena apalagi masuk ingat jika ya ada dua anak perempuan masalahnya cetak dua anak perempuan jadi solihah mudah atau susah wah jaman sekarang dan Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan ditanya ya Rasulullah aku sudah menikah kata wanita ini kepada siapa aku taat setelah Allah dan Rasulnya Nabi bertanya kepada wanita ini engkau sudah menikah ya suamimu Allah kalau suamiku kemana taatnya apa kata Rasulullah SAW ibunya jadi ternyata lagi-lagi kita dapat pelajaran hari ini jangan ingkari hati kecil fitrah fitrah kita itu sebenarnya ingin bahagia dan bahagia itu bisa kita dapat kalau kita taat dan Mas Dimas dengan Mbak Dini terasa sekarang bahagianya bahagianya ikut kajian bahagianya berhijab kenapa? karena ngikutin hati kecil punten itulah kenapa kalau orang berbuat jahat pasti gak tenang betul gak? naik mobil mobil hasil curian tenang gak? enggak pasti gerusak-gerusuk jalan berdua dengan istri curian tenang gak? pasti gak tenang kenapa? takut ketahuan suaminya jalan dengan wanita yang belum kita nikahi tenang gak? pasti gugup pasti gak enak kenapa? karena belum halal belum halal itu membuktikan kita gak tenang itulah kenapa kalau rumah-rumah kita istri-istri kita suami-suami kita handphone milik kita kita pasti tenang kenapa? sesuai dengan hati kecil manusia tadi malam tadi saya cerita juga sama Mas Jimat tadi malam saya ngisi berdua sama Ustaz Felix di Masjid Asyarif BSD sebelum ngisi saya bilang sama Ustaz Felix mohon maaf sedikit cerita bukan bermaksud apa-apa Ustaz Felix itu tahun 2000 itu 2002 itu ateis ateisnya itu agnostik ibu-ibu hati-hati ya sekarang banyak menimpa anak-anak muda sekarang namanya agnostik dia gak mau sholat dia gak mau puasa dia gak mau berhijab dia percaya Tuhan tapi dia gak percaya agama nah Ustaz Felix itu kena agnostik tahun 2002 ketemu dengan saya di kos-kosan rambutnya masih gondrong segini belah dua mirip kayak Roger dan Warta memang mirip sama-sama Cina ketemu kita ngobrol jam berapa ngobrolnya? jam 7 malem sampai jam 5 pagi ngapain Ustaz? debat bayangin Ustaz Felix lihat bagaimana kalau ngomong cerdasnya luar biasa logikanya tajam banget apa katanya? saya tidak percaya Tuhan tidak percaya agama saya tidak mau meyakini agama saya gak percaya surga saya gak percaya neraka mana buktinya kalau Al-Quran itu benar apa buktinya kalau Islam itu benar Allahu Akbar saya jawab pertanyaannya satu-satu Allah tajamkan lisan saya Allah lembutkan hatinya jam 5 pagi saya bilang ada pertanyaan lagi dia bilang gak ada terus apa yang Antum merasakan ketika sudah tidak ada pertanyaan lagi lebih tenang Kang terus mau apa? eh dia ulurkan tangannya ibu dia katakan apa? ashadu Allah ila illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah dia masuk Islam berarti dia kembali ke fitrah kenapa? karena dia mencari jadi ibu kalau punya suami bandel ada suami bandel? ada gak mau sholat sabar kenapa? karena semua orang pasti akan pulang orang pasti pulang kenapa? dia rindu fitrahnya gak usah khawatir Roger dan Warta tadi juga malam masuk Islam setelah masuk Islam sekarang aktif kajian Allah alam gak boleh ya kita nuduh-nuduh nikah karena mau nikah aja itu masuk Islam itu namanya su'uzon kita tahu gak? husnuzon itu adalah amal baik yang luar biasa pahalanya su'uzon itu dosa besar kalau ada orang masuk Islam ya udah dihukumi masuk Islam kalau ada orang berhijab ya udah berhijab bukan apa? berjilbab kenapa? karena udah mulai gak laku gak boleh begitu ada warung warungnya rame biasanya ibu-ibu bilang apa? penglaris itu nuduh ya nah jadi ternyata Mbak Dini panggilan kenapa berhijab karena sayang kepada almarhum ayah dan sayang kepada suami jadi ketaatan kepada suami dan ayah mendorongnya menaklukkan egonya ibu-ibu siap naklukin ego? paling berat terus terang naklukin ego itu berat kenapa? karena ego itu rasa keakuan kamu ngatur aku aku punya jalan hidup sendiri jangan ngatur aku kamu aku masing-masing ego tapi alhamdulillah kita tadi dapat pelajaran ternyata apa? untuk berhijab itu cukup dengan apa? mencintai apa-apa yang kita cintai suami dan ayah bayangin ibu suami gak jadi masuk surga ibu punten mbak Dini punten nanti kalau suami kalau mbak Dini meninggal dunia atau ibu meninggal dunia kalau meninggal dunia ya siap-siap ya ini ada kerenda jenazah oke biasanya suami ngomong apa? ini orang udah rame nih setelah sholat mau diantar ke ambulan mau diantar ke makam suami biasanya ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kata suami? apa? urusan biasanya hutang pih hutang pihutang istri saya apalagi? ibu jangan main-main bilang sama suami hari ini apa? suami cuma ngomong begini ibu demi Allah sembilan tahun dia menemani saya dalam susah senang gelap terangnya dunia saya bersaksi kepada Allah istri saya solihah masuk surga tanpa hisap selesai rasulullah SAW menyatakan andai aku boleh menyuruh wanita untuk bersujud kecuali kepada Allah dan rasulnya aku akan minta mereka bersujud kepada suaminya makanya Mbak Dini nanti kalau mau meninggal tulis surat bilang sama Mas Dimas oh udah nanti kalau kerenda jenazahku di sampingmu kamu gak usah banyak omong cuma ngomong gini aja demi Allah aku bersaksi istriku solihah selesai masuk surga tanpa hisap ibu tau masuk surga tanpa hisap gak pake tol langsung bu ibu ada yang ikut suaminya ada yang suaminya ikut disini ada bilang sekarang mas dengar ya boleh tambahin lagi ke suaminya di surat jangan nikah lagi ya catatan bu tau gak sebenarnya ya semua wanita itu mengizinkan gak mungkin melawan hukum Allah kenapa? poligami itu Allah membolehkan masa Allah bolehkan kita melarang cuma kata ibu-ibu apa? ustad aku tuh gak ngelarang aku tuh gak marah cuma satu syarat apa syaratnya? udah tau yang penting bukan suami saya terserah suami orang lain yang penting jangan jangan suami saya apa kata istri? sayang kamu boleh nikah lagi tapi tunggu tanah makamku kering ibu tau? apa yang dilakukan ya? dia pake kipas ini kipas nih supaya apa? tanah makannya cepat kering oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah jangan main-main dengan suami dan ayah tapi ustad suamiku gitu deh susah ibu selagi dia memerintahkan kepada ketaatan maka nanti ada bab namanya apa? sabar dalam taat ingat? sabar dalam taat saya menikahi istri saya tidak berhijab seperti ibu-ibu gini istri saya itu masih pake kerudung kerudungnya dililit di leher masih pake celana jeans itu istri ustad yep kok ustad mau? eh udah cinta tapi kan bisa pilih yang berhijab enggak saya gak mau malah ibu kenapa? ladang pahala buat saya sekarang istri ustad gimana? bukan hanya berhijab istri saya sekarang sudah ngisi kajian kemana-mana sabar dalam taat ada buahnya yang akan kita petik nanti sabar dalam taat sabar umi tolonglah ustad loh bu keluar rumah pakelah jilbab jangan pake celana jeans apa kata istri saya? ya kan udah nutup aurat ih resek banget repot loh pake-pake jilbab itu gerah panas ribet perempuan loh bu apa kata saya? ustadullah sabar tapi apa? berhenti ingat kan? enggak terus pelan-pelan lama-lama sekarang gimana bu? ibu bapak nih buat bapak-bapak nih suami kalau mampu mencetak istri jadi solihah itu level 1 tapi kalau bisa mencetak istri bukan hanya jadi solihah tapi dia mensolihahkan orang lain itu level tertinggi jadi impian suami kalau punya istri orang akan ngeliat satu istrinya levelnya dimana? kalau dia sudah solihah level 1 berarti tapi kalau dia sudah bisa mensolihkan yang lain berarti itu level tertinggi tantangan buat bapak-bapak mampukah membimbing istri lebih daripada ayahnya membimbing putrinya ingat ya bu ya kita dapat pelajaran hari ini kecintaan kepada suami dan kecintaan kepada ayah itu adalah mahkota dari seorang anak perempuan baik saya sekarang bertanya kepada keduanya Mas Dimas sekarang pasti konsekuensinya dekat dengan ustad apalagi ustad-ustad yang terpapar radikalisme ya Fatih Karim Felix Yau ya Bahtiar Nasir gitu ya ikut 212 itu pasti ada resikonya nah pertanyaan saya antum gak takut dengan resiko itu pertanyaannya serem ibu Bismillahirrahmanirrahim pasti ada resikonya kan radikal romantis ustad gak apa-apa radikal romantis Masya Allah dimi Allah tidak ustad justru ini menjadi suatu kebanggaan buat aku dan teman-teman bisa dekat sama guru-guru kita karena kita ini kan berangkat dari orang yang tidak minim ilmu ustad ya kita masih butuh nasihat bimbingan dari antum-antum semua eh kita justru bersyukur sama teman-teman dapat kesempatan itu dan kita sadar juga gak mudah untuk membangun itu ustad jadi memang kita pribadi saya dan teman-teman ini membangun kedekatan sama guru-guru kita itu bukan sekali dua kali ketemu ya setiap seperti antum memang kedekatannya bisa dibilang sering kita mengunjungi guru-guru kita yang memang tinggal di Jakarta ataupun di luar Jakarta untuk bersilaturahmi untuk meminta nasihat untuk nasihat yang berhubungan dengan rumah tangga nasihat yang berhubungan dengan pekerjaan kita atau lebih luas lagi jadi memang justru itu keinginan dari kita teman-teman gak pengen jauh dari antum-antum semua pokoknya di mana antum ya siap-siap stad jangan bosan-bosan sama kita untuk selalu minta nasihat dari antum luar biasa karena gini ibu-ibu di luar sana sekarang ada iklan ada informasi ada ustad rekomendasi ada ustad tidak rekomendasi nah saya itu masuk ustad tidak rekomendasi ustad Bahtia Nasir tidak rekomendasi termasuk juga guru kita yang cinta-cintai ustad Abdul Somad itu tidak masuk rekomendasi nah tapi pertanyaan saya kenapa beliau mau dekat-dekat kenapa takutnya resikonya apa pasti akan identik betul gak dekat-dekat sama ustad-ustad yang radikal tapi jawaban beliau enggak sama sekali enggak justru ibu kita ingin menimba ilmu kita ingin belajar ikin dekat dengan orang-orang yang kemudian memiliki ada keilmuan supaya apa ibu-ibu jangan lupa setiap orang-orang soleh dia punya jatah syafaat ibu pernah gak tahu binatang apa yang masuk surga binatang apa yang masuk surga ini bukan bercanda serius anjing anjing siapa ashabul kahfi ashabul kahfi kenapa anjing masuk surga karena dekat-dekat sama ashabul kahfi siapa yang disininya anjing gak ada kita manu manusia anjing aja bisa masuk surga kenapa anjing bisa masuk surga karena ikut sama ashabul kahfi apa kata si anjing boleh dong ashabul kahfi aku menemanimu ratusan tahun lamanya boleh dong aku masuk ke dalam surgamu apa kata ashabul kahfi ketika memasuki surga Allah nanti dia bilang apa masa kami masuk surga ya Allah sementara ada binatang yang mengikuti kami dan terus taat bersama kami mendukung kami tidak masuk surganya Allah masuk surga apalagi kita bagaimana sarannya dekat sama orang-orang soleh saya mah jauh dari kesolehan waduh saya tuh berdiri disini karena banyak dosa dekat sama Ustadz Adi Hidayat coba Ustadz Adi Hidayat luar biasa secara umur adik saya adik kita beliau sama saya sebaya Ustadz Adi Hidayat tuh dibawah kan umurnya masih muda tapi apa Masya Allah Bu Al-Baqarah lembar kedua sebelah kanan empat baris dari bawah horor gak Bu itu berarti gak ada bacaan lain kecuali Quran itu diulikutik sama dia Masya Allah coba kira-kira kalau beliau masuk surga beliau ditanya oleh Allah siapa yang engkau sebutkan jatah silahkan engkau punya 73 jatah siapa yang akan disebutkan pertama kali ya orang-orang yang deket sama dia makanya ibu deket-deket sama orang soleh makanya kalau ada orang soleh jangan dipergi dipegang kuat-kuat di kunci kakinya di borbol kenapa? gak boleh pergi kenapa? karena kalau kamu meninggal dunia nanti tolong ingat-ingat aku bawa aku ke dalam surga bersamamu jadi jawaban beliau itu nah sekarang giliran bapak ibu saya kasih kesempatan bertanya siapa yang mau bertanya ikhwan satu ahwat satu silahkan mah gak? jangan malu-malu ikhwannya silahkan satu ahwatnya silahkan satu 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 ya ibu dulu ya tolong penitia dibantu bapaknya silahkan ada jatah satu pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Fati Karim yang kami muliakan saya ingin tanya kebetulan suami dan juga orang tua saya kedua-duanya sudah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia suami serta ayah saya saya belum memakai hijab apakah saya akan memperberat hukuman atau nantinya ayah atau suami saya di dalam kubur nanti itu yang mau tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik itu perasaan kekhawatiran yang harus dipelihara ya ibu ada rasa takut khauf wa roja ya silahkan bapak bapak satu pertanyaan silahkan ada kesempatan untuk bertanya ingin tahu bapak ibu beliau-beliau ini adalah orang-orang yang hidupnya sudah nyaman sudah aman tapi malah milih untuk dekat dengan islam yang hari ini islam dianggap bere beresiko kita bukan orang terkenal hidupnya juga belum tentu nyaman tapi justru malah ingin menjauh dari islam kebalikan jadi justru hari ini harusnya kita dekat-dekat dengan islam siap-siap ya ibu sudah dengar ya tanda-tanda akhir zaman makin banyak banyak banget sudah lihat kemarin di gubeng ada tanah anjlok 20 meter ibu tahu 20 meter 20 meter itu setinggi pohon kelapa lebih itu tanah seanjlok begitu itu Allah kirim sinyal lagi tuh Allah kirim kode lagi tuh ibu yang orang Aceh siapa bapak ibu orang Aceh siapa ya pernah ke Banda Aceh langsung pernah ke Banda Aceh sudah pernah lihat ya kapal PLTU yang mendarat langsung di pusat kota Alhamdulillah saya sudah berangkat ke sana Mas Dimas sudah pernah ke sana naik ke sana ke atas naik ke atas bu kapalnya gede banget begitu saya naik ke atas saya bilang sama petugasnya mas ini kapal bisa di tengah kota begini gimana ceritanya pak akhirnya tsunami itu ingat bu pak akhirnya tsunami itu tingginya 14 meter bu 14 meter itu tinggi pohon kelapa itu tingginya jadi airnya tinggi kecepatannya berapa pak kecepatannya itu ada tulisan Ustaz kecepatan air tsunami itu 380 km per jam berarti bayang ya pernah ngeliat waktu tsunami itu ada yang rumahnya di atas itu yang air lautnya pindah ke darat bayangin airnya segitu 380 pulang dari sini tol serpong kosong pak coba ngebut 200 km per jam berani 250 380 lepas bannya airnya Masya Allah kapalnya pindah ke darat Allah kasih kode untuk Indonesia tapi Indonesia masih juga keras kepala Allah kirim palu masih tetap keras kepala Allah kirim lombok masih juga tetap keras kepala Allah kirim gempa Jakarta 6,5 walaupun hanya beberapa menit gempa masih juga keras kepala Allah kirim gubeng terakhir 20 meter anjlok ke bawah masih juga tetap keras kepala apa keras kepalanya Ustaz? Indonesia tidak mau diatur oleh Al-Quran ekonominya pakai riba bertentangan dengan Al-Quran pendidikannya sekuler bertentangan dengan Al-Quran sistem pemerintahannya bukan sistem Islam bertentangan dengan Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran tidak mau diatur Quran maka ibu-ibu siap-siap bapak-bapak siap-siap tanda-tanda akhir zaman sudah mulai semakin banyak semakin dekat berarti kita harusnya semakin dekat sama Allah atau semakin jauh makin dekat ya ibu pernah gak ngebayangin kapal-kapal di Tanjung Periuk kapalnya itu pindah ke savana ada tiga di sini pernah ngebayang? di ayon nyangkut ada dua na'udzubillah min zalik baik saya jawab pertanyaan ibu ibu itu masa lalu yang namanya masa lalu ibu bertaubat ibu berhenti dan ibu mohon ampunan pada Allah Allah menghapus seluruhnya jadi ibu gak perlu resah lagi ibu gak perlu sedih lagi kenapa? sama kayak Mbak Dini sekarang sudah ti tidak lagi Ustadz bagaimana ya dosa saya makan riba apakah harta saya sekarang harus dijual? tidak kenapa? itu masa lalu masa lalu itu spion kalau naik mobil sering-sering melihat spion nabrak jadi spion kapan dilihatnya? sekali-kali aja jadi itu masa lalu Mbak Dini punya masa lalu Mas Dimas punya masa lalu saya juga punya masa lalu jadi gimana? Allah hapuskan itu tidak perlu jadi sesalan tidak perlu jadi keberatan kenapa? Allah Maha Pengampun seluruh dosa hamba seluas lautan sekalipun Allah ya ibu ya jadi insyaallah ibu gak usah resah baik satu pertanyaan buat ikhwat silahkan kalau gak ada saya lempar ke baik silahkan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada alustaz dan Mas Dimas dan Mbak Dini ya pertanyaan saya setiap orang pasti ingin kembali kepada Pitrah ingin pulang ya Ustadz ya seperti yang Ustadz bilang tadi akan tetapi untuk menuju pulang itu saya kira mungkin sangat besar kemungkinan kita bisa pulang tapi untuk mempertahankan kita agar terus standby di tempat itu istiqomah continue itu konsisten apalagi berkenaan dengan Mas Dimas dan Mbak Dini yang dunianya yang begitu sangat ya ekstrim ya mungkin kalau saya bilang banyak godaan begitu pulang dengan bapak-bapak dan ibu gue semua mungkin mungkin ada trik-trik atau ya tips-tips yang bahas yang bisa membuat kita lebih konsisten menjaga apa hijrah kita itu mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah iya pertanyaan yang sangat bagus memang itu sering ditanyakan dan memang itu yang pastinya kita semua hadapi salah satu tipsnya mungkin yang memang sekarang lagi kita jalanin adalah berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai tujuan atau niat yang sama yaitu mencari ilmu menjadi orang yang baik dan berkumpul juga dengan guru-guru kita ustad-ustad kita itu salah satu cara yang insyaallah kita bisa istiqomah tapi gak sampai disitu juga kalau kita yang dihadapi karena memang kita pekerja seni jujur kalau memang ustad bilang apa tidak jadi sepi job Alhamdulillah sih sebetulnya gak job banyak dirayu sana-sini ditawar sana-sini dengan berbagai cara tapi itu lebih berat ya mas karena cobaannya adalah dengan materi kalau kita syuting dunia entertainment namanya stripping itu itu hitungannya sudah ada setiap bulan 30 episode 30 episode dengan nilai A berapa dapat satu bulan itu sudah jelas kalau kita kalau saya pribadi sama istri juga sempat melewati itu cobaannya berarti disitu gak bisa dipungkiri hidup itu namanya materi kita butuh tapi kita kan pengen dengan cara yang baik yang halal yang toib nah tanpa ilmu mungkin kita tidak akan bisa menolak itu tanpa nasihat dari guru-guru kita mungkin kita juga berat untuk melewati itu semua tapi kalau kita pribadi kita yakin Allah akan menolong kita dengan cara yang lebih baik dengan rezeki yang lebih baik atau mungkin pastinya bisa lebih baik lebih dapat lebih besar dari profesi kita sebagai pemain sinetron pemain sinetron itu Bu memang hasilnya besar tapi kerjanya makan hati Bu jujur aja Bu Bu jangan mau ibu-ibu mau 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 malah sinetron malah makanya saya kalau lagi ngisi di sharing di sekolah-sekolah kadang-kadang adik-adik kita tuh mungkin pengaruh dari TV kalau dulu saya cita-citanya memang jujur gak ada sebesit sedikitpun cita-cita dari tujuan ke dunia entertainment saya niat dari kecil pengen jadi tentara pengen jadi pilot tapi kalau anak-anak kecil sekarang kalau di sekolah-sekolah banyak cita-citanya pengen terkenal pengen jadi pemain sinetron karena itu sedih saya sebetulnya kalau memang saya tidak menganggap posisi itu profesi itu tidak baik itu baik banget justru kalau kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang memang kita dikasih kesempatan itu tapi kalau menurut saya masih banyak cita-cita yang lain yang memang harusnya lebih pantas saya bilang kenapa sedih yang pasti masalah waktu kerja pagi jadi malam malam jadi pagi jauh dari keluarga banyak duit konflik rumah tangga semakin besar karena kenapa? komunikasi sama keluarga sama istri semakin jarang posisi capek pasti kita tidak bisa berpikir dengan sehat dalam menyelesaikan masalah pulang capek jarang ketemu ada permasalahan ABC kita tidak bisa menyikapi dengan baik itu akan menjadi konflik makanya ilmu itu penting banget kita bukan berarti posisi itu pengen kita tinggalkan profesi itu jangan guru-guru kita juga bilang ayo tetap disitu tapi dengan cara yang baik itu dari sarana dawah buat kalian nah kalau kita sekarang memang memilih kalau syuting syaratnya harus berdua kita saya pribadi tidak bersentuhan itu syarat yang saya ambil otomatis cuma ada dua pilihan syuting bareng istri atau syuting komedi nah saya ini lagi syuting promo sebetulnya sampai dikasih drama gak bisa segala macam akhirnya saya set muka saya saya suruh syuting komedi saya lagi buat pilot komedi jujur aja bu di makeover lah ya karena untuk mengindari sentuhan itu tapi dengan komedi pun bisa disisipkan sisi religinya sebetulnya nah makanya sebetulnya kalau memang di dunia entertainment diisi dengan orang-orang yang memang punya tanggung jawab di dalamnya dari tingkatan produsernya sutradaranya dari pemainnya insyaallah jadi sarana dawah yang sangat luar biasa yang adik-adik kita penonton-penonton kita semakin pintar bukannya ibaratnya antum bila jauh dari Quran malah deket dari Quran itu itu yang saya cita-citakan sebetulnya sama teman-teman di dunia entertainment sama produser-produser yang memang sudah ngaji juga sama kita kita punya cita-cita seperti itu bu karena media itu sosial atau kita gak bisa pungkirin lah kita gak bisa main jauh TV atau sekarang banyak buat webseries atau teman-teman adik-adik kita sering banget yang namanya nge-vlog ya jujur kita tadinya juga gak ngerti gak bisa tapi mau gak mau itu kita harus ngikutin tapi kita arahin dengan hal yang baik lo bisa loh menjadi sarana yang baik menjadi sarana da'wah dengan tetep tidak mengurangi apa ya tidak jadi gak keren gitu tetep keren kayak gitu sih paling jadi pertanyaan tadi intinya sih saya selalu menjalin silaturahmi sama teman-teman yang punya niat yang sama kita ini bisa dibilang pemburu kajian tidak hanya kajian musawarah tapi kajian-kajian tempat lain juga itu salah satu cara sih untuk kita insyaallah doakan ibu-ibu semua saya sama teman-teman sama istri juga pengen teman-teman pekerja seni ini semakin banyak semakin berangkulan semuanya biar kita lebih gampang loh melangkahnya ke depan gitu sih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti ini ada tambahan tips istikomah udah mewakili udah cemirnya baik saya tambahin salah satu agar istikomah bukan hanya ilmu karena ilmu itu semakin banyak kita tahu semakin dekat kita dengan Allah karena ilmu itu adalah jalan menuju surga betul? ya ada hadisnya apa kata Nabi SAW Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu Maka Allah akan memperjalankannya menuju surga Dan dia didoakan oleh seluruh penduduk langit Seluruh penduduk bumi Dan ikan-ikan yang ada di lautan Ibu-ibu Bapak-bapak Berapa jumlah ikan di lautan? Makanya Berapa penduduk langit? Berapa penduduk bumi? Itu kata Nabi Orang yang berjalan menuju majelis ilmu Akan didoakan oleh ikan-ikan Apa kata Nabi? Ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampunan bagi setiap yang hadir Ya Allah ampuni dia Ikan aja minta tolong bu Ikan pernah berdosa gak? Enggak, gak ada dosanya ikan mah Ikan minta Satu ikan berapa telurnya? Wuh, ratusan ribu jutaan Bayangin penduduk langit berapa isinya? Ngapain mereka? Ibu tahu Ini mata kita karena terbatas gak ngeliat loh Kalau kita bisa ngeliat tahu gak? Ini ada ribuan malaikat nih datang Beneran bu Ibu kalau bisa ngeliat langsung Ya seperti Nabi SAW dinampakkan langsung fisiknya Jibril langsung meriang bu Kenapa? Sayapnya itu Itu macam-macam bu Sayap malaikat Itu ada yang empat, ada yang lima, ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu Satu malaikat Dan kalau sudah hadir majlis taklim Itu sayap mereka bertindih-tindihan Ngapain? Memohonkan ampunan bagi yang hadir Yang kedua ilmu Yang pertama tadi apa? Berteman dengan orang-orang Soleh Yang ketiga Ibu-ibu Puntan Bapak-bapak Puntan Harus ingat bahwa Sarat untuk istiqomah adalah Banyak-banyak ingat mati Ustadz Harimukti sudah Wafat Uje Sudah wafat Dua minggu bu sebelum wafat Masih ngisi bareng sama saya Teman saya Sama-sama dakwah Dua minggu sebelum wafat Ustadz Harimukti masih telepon saya Disini ada bukti teleponnya Setelah itu wafat Ustadz Zainuddin MZ Sudah Julia Perez Wafat Olga Wafat Krise Dini Aminarti Dimaseto Lagi nunggu Loh Fatih Karim Bu jangan-jangan ini pengajian saya terakhir loh Iya Loh Iya Bisa jadi Kenapa besok ibu dapat WA Pas buka pagi-pagi Ustadz Fatih Ini serius beritanya Hawak sekali Ya Allah baru tadi malam Kita ngisi pengajian bareng Ustadz Fatih Karim Iya mau gimana bu Saya itu kan harus pulang Kepada Allah Semua kita pasti Pulang Krise sudah pulang Lagunya terkenal Kalah mulut di kunci Tangan kaki bicara Kan gitu kan Sekarang orangnya mana Sudah pulang Dono Kasino Sudah pulang Teman-teman seniman Sudah banyak yang pulang Nah syarat untuk istiqomah adalah Banyak-banyak Ingat Mati Saya mau pergi ke sini Itu nyium kain kafan dulu Di rumah saya ada kain kafan bu Jadi kain kafan itu Kalau saya mau berangkat Saya pasti buka lemari baju Sambil ganti baju Pasti ngambil kain kafan Mudah Dicium Dibayangin ya Allah Jangan-jangan ini adalah pengajian terakhir Berangkat bu Berangkat Kenapa? Karena ingat mati itu Mendorong orang jadi semangat Pertanyaannya apa? Kalau orang mau ingat mati Aku pulang bawa Apa? Solatku gak husu Baca Quran jarang Sedekahnya Kapten Patimura Tahu Kapten Patimura? Seribu perak Itu juga yang paling lecek Solatnya patok ayam Kayak gitu Pertanyaannya Apa bekal kita pulang? Ustadz Hari Mukti Malamnya masih upload Instagram Hadiri ya Besok kajian saya di Bandung Udah di hotel Sama istri Berdua Hadiri ya Saya ngelove Di love Eh jam 9 pagi Serangan jantung Jam 9 malam Langsung Jantung kan? Benar Jam 9 malam Ustadz Hari Mukti Meninggal dunia Dulunya apa? Mantan artis bu Roker Mewah hidupnya Apa dia bilang? Tidak akan mungkin Saya gadaikan dunia Yang hanya setitik Dengan lautannya Akhirat Wal akhiratu khairullah Kaminalula Hanya orang bodoh Yang mau ngejar Yang dunia Dan dia abaikan Yang akhirat Orang cerdas itu Adalah orang yang sering Mengingat kematian Dan mempersiapkan Kematiannya Dan apa yang beliau lakukan Apa yang kita lakukan hari ini Tanda-tanda orang Cerdas Insya Allah Mempersiapkan Kematian Jadi Tiga tips Berteman dengan orang soleh Rajin ke majelis ilmu Apa lagi? Banyak-banyak Ingat mati Ustadz Saya sudah beli kain kafan Gak mempan Ibu gak mempan Pakai tipsnya guru saya Bagaimana tipsnya guru saya? Di seberah kasur Ini kasurnya bu Ada makam Serius Ustadz? Serius Saya kalau mau berguru Pagi mau ngaji Kitab Arab gundul Tok-tok-tok-tok Assalamualaikum Ustadz Tok-tok-tok-tok Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Kalau jawabnya jauh Saya sudah bisa tahu Kenapa? Beliau lagi di bawah Masuk Masuk Begitu masuk Gak ada di kamarnya Saya geser ke sikit Nah itu ada lubang makam Beliau lagi di bawah Nangis sesegukan ya bu Ngapain? Beliau pakai baju kain kafannya Beliau tidur di bawah Bantalnya adalah Tanah liat Udah kalau udah begitu Saya diem aja bu Biarkan dulu Biasanya sekitar sejam Beliau di bawah itu Ngapain beliau itu? Ingat? Insya Allah Kalau ibu sudah pakai Kayak gitu Hatinya lembut Sama dunia itu kecil Yang dikejar apa? Akhirat Kenapa? Yang lama disini apa disana? Disana Oleh karena itu Bapak ibu Terima kasih atas pertanyaannya Pertanyaannya kuncian banget Bagaimana istiqomah? Baik Bapak ibu yang dirahmati Allah Hari ini Sampai disini Materi yang ingin kami sampaikan Kami ingin mengingatkan Jangan main-main dengan kehidupan dunia Karena kehidupan dunia Cuma sebentar saja Besok kita akan dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala Bersiaplah Pada saat panggilan itu datang Karena panggilan Allah itu Tiba-tiba Ingat Panggilan Allah itu Tiba-tiba Bisa siang ini Bisa malam nanti Bisa naik pesawat 13 menit Langsung jatuh Semua bisa Maka siap-siap Yuk siap-siap Untuk Pulang Bawa bekal terbaik Banyak-banyak bekal terbaik Wal-akhiratu khairul lakaminal ula Akhirat itu adalah Tempat pulang yang selamanya Wal-akhiratu khairu wa abuqo Akhirat itu adalah tempat yang bako Demikian Saya yang memimpin host hari ini Mohon maaf Atas kekhilafan Kekeliruan Yang benar Hanya milik Allah Yang salah Kamilah tempatnya Mohon doanya Kita tutup sama-sama kajian kita Dengan istighfar Astaghfirullahaladzim 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 Dan doa Kifaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa'atubu ilaik Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya